Kau lihat, anehnya acara hari itu membuat kami semakin dekat, tiba-tiba saja semua berubah. Perasaan benci dan kesal berubah menjadi rasa ingin tahu, ingin dekat, ingin selalu ada bersama dengan dirinya. Nanti pulang sekolah mau kemana? Kalau tidak sibuk ke Pacific Place aja yuk, ajak Ceno. Hari ini banget, gue bertanya. Lo pasti sibuk ya, gue gak bisa masuk ke jadwal agenda lo ya. Gue cuma tersenyum kecil dan balik bertanya. Emangnya lo hari ini gak ngelap? Masih tahap percobaan buat kultifar baru kan? Ceno menganggup. Iya, tapi ada Mr. Aven yang nanti bisa ngecek-ngecek gitu. Sehari doang gak kelep itu gak apa-apa lah, tanaman kan juga butuh istirahat lagi. Gue mengiakan ajakannya siang itu. Kami diantara oleh park sopir ke Pacific Place. Tempat pertama saksi kami bercinta. Di mobil itu, Ceno tiba-tiba berkata, Cah, mau coba buat make a relationship gak? Ceno menoleh ke arahku dan berbicara sepelan mungkin supaya supir kami tidak mendengar pembicaraan kami yang cukup serius itu. Aku tersenyum kecil dan juga membalas fisikanya. Ah, nembaknya gak romantis. Gak mau ah. Aku tersenyum guli dan tertawa. Tanpa sadar, godaanku juga membuat Ceno tertawa. Kami berdua menertawakan candaan tersebut dan tanpa terasa, kami berdua sampai di lobby mall Pacific Place. Kami yang belum makan siang itu seperti monster yang ingin melahap seluruh makanan yang ada di lantai 5 mall itu. Cah, kamu mau makan apa? Tanya Ceno. Terserah sih, kalau aku mungkin menyarankan Syaburi Kintan Lufet, Fobaba, atau Winamki, itu. Ceno begitu terkejut. Baru kali ini, ada perempuan yang bisa menambahkan opsi setelah kata terserah, Cah. Biasanya selalu memaksa cowoknya untuk berpikir. Kalau ada opsi gini kan, enak. Di mana-mana, kalau pergi berdua dan belum ada ide, mikir berdua gak ada salahnya lagi. Kami memutuskan untuk makan siang di Syaburi dan Kintan Lufet. Saat masuk restoran, kami langsung mencari tempat duduk yang paling pojok. Untung sekali tempatnya sepi, jadi bisa terlalu wasa memilih tempat. Kami memesan menu set yang standar untuk dua orang. Setelah pelayan itu pergi, Ceno mulai menatapku serius. Cah, buat tawaran yang tadi itu masih berlaku kok. Do you want to be my girlfriend? Aku diam terpaku, bingung, dan entah harus bagaimana. Hatiku juga sangat menggebu-gebu, melihat bibirnya yang sangat menggoda. Matanya yang tajam, alisnya yang cukup tebal. Aku ingin punya itu. Tapi ada salah satu novel yang kubaca tentang hubungan percintaan manusia. Judulnya Critical Eleven. Novel itu gue temukan di Rak Gramedia dua bulan lalu saat gue iseng mencari buku UTBK di Gramedia. Buku itu sisa dua atau satu gitu. Gue langsung salah fokus karena gue ngefans banget sama Reza Radian. Dan sudah hampir menyelesaikan seluruh film yang ada Reza-nya. Di dalam novel itu diceritakan kehidupan masyarakat Jakarta yang sudah menikah. Dimana masalah finansial sepertinya sudah bukan jadi kontributer pemicu stres. Paling ya presentasi kantor yang bejibun atau masalah seperti Ali dan Anya yang ada di dalam buku itu. Kesedihan di saat kehilangan dan ketidakdewasaan perkataan dari seorang pria itu yang membuatku selalu takut. Anyways, itu memang masih terlalu jauh. Gue kembali melihat mata berbinar-binar Jeno. Gue mengiakan atas dasar banyak pembenaran di sana. Gue menganggup dan Jeno tersenyum setersipu malu. Yes, Kak Ulia Grande jadi punya aku. Jujur gue gak nyangka. Agronomis culun milik Universe High School ternyata bucing juga. Memang bener ya. Seseorang kalau sudah mengalami fase jatuh cinta bisa separah itu. Makanan kami datang dan kami menyantap makanan kami. Daging-daging premium yang memang sudah menjadi kesukaan gue. Kami menikmati makanan sambil banyak bercerita. Tentang passion, keinginan, ambisi, dan sedikit membicarakan teman dan kakak kelas kami. Rosie nyogok 20 juta buat masuk OSIS, no? Jeno menggeleng tidak percaya. 20 juta mah mendingan buat beli sepatu basket apa itu, Air Jordan? Bisa dapet 2-3 pasang, kan? Gue tertawa terbahak-bahak. No, minimal beli tabung Air Le Manier atau ikut kelas di Harvard gak sih? Gue tersenyum. Jeno tertawa dan membalas. Emang kalau kamu 20 juta mau dibuat beli apa? Currently, I don't have anything to buy. Enough with all of my stuff right now. Dulu, tiap dikasih uang jajan, gue selalu sisihin buat beli smiegel. No, gue maniak banget sama smiegel. Wait, what? Smiegel yang school supplies itu? Jeno bertanya. Gue menganggut. Smiegel is my life. Dia yang bikin gue semangat belajar banget karena bentuknya yang lucu dan nyenengin. Sampai sekarang masih suka. Gue menganggut. Sepertinya menganggut sudah menjadi bahasa tubuh baru gue ke Jeno kalau mau bilang iya. Dan kami melanjutkan makan siang kami hari itu. Hari itu setelah aku menembak kaulia dan menyelesaikan makan siang kami, kami pergi melihat-lihat toko yang menjual baju dan juga parfum. Dengan kata lain, gue menemani caca berbelanja dan cuci mata. Tapi gue merasa gak se-pressure itu. Gue ngerasa malah bahagia bisa menemani-nya bertanya koleksi terbaru jam tangan mahal yang sepupu-sepupu gue punya. Gue memang gak salah pilih cewek. Dari semua yang ia pergantian melihat, ia gak belanja berlebihan. Ia membeli parfum, makeup, dan skincare yang menurut gue gak neko-neko. Lo mau kemana Jeno? Duh, sorry ya. Gue jadi minta lo buat temuin gue. Caca merasa bersalah. Gue cuma tersenyum seakan memaafkan dia padahal tidak sedikitpun rasa sakit atau ngedumel di hati muncul. Berbeda dengan pertemuan pertama kami yang membuatku membencimu. Cah, maafkan pertemuan pertama kita seperti itu. Kalau aku tahu, akan menghabiskan waktu banyak bersamamu, aku tak akan marah sama sekali dan mencoba mengerti kamu. Dalam hatiku berkecimuk perasaan bersalah yang sangat dalam hari itu. Maafin gue yang cepat bereaksi saat itu, Cah. I really don't mean it. Kami pergi mengakhiri kegiatan jalan-jalan kami dengan makan dessert. Gue lupa nama tempatnya. Gue inget, Caca memilih cafe latte with no sugar dan rainbow cake. Gue memilih untuk membeli leciti. Standard banget buat gue yang gak suka minum kopi ini. Tapi serius ya, lo beneran se gak suka itu sama Paris? Paris itu kan kota cinta. Caca bertanya kepada gue. Cah, Paris yang ada bagi turis dan Paris sebagai kota beneran itu beda banget feelnya. Gue gak bisa memilih untuk mencintai tempat yang terlihat indah, padahal banyak sampahnya kan. Gini deh, ibarat lo hanya melihat sebagian rakyat Indonesia yang kaya, tapi lo liat orang-orang di Maluku atau Sulawesi masih mikir harus cari duit dari mana buat makan hari ini. Gue menjawab dengan lugas dan tegas. Gue mengamati bibir Caca yang sangat lucu, tersenyum, antusias mendengarkan opini gue yang menurut gue membosankan. Tapi anehnya, Caca bisa sebahagia itu ngeliat gue. Caca memang orang yang sangat berbeda. Dia spesial. Caca memegang tangan gue. Jeno, makasih ya. For what? For choosing me. For giving me change to try. Try to be a good person, a good girlfriend, a listener, a partner. Gue memegang tangannya kembali erat dan gue berkata, Terima kasih banyak juga sudah memberikan gue ruang untuk saling mengenal. Amazing love story, Caca. Betul bentar, kalau kita di sekolah, kita gimana ya?